Cair lagi dari aplikasi pinjol berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang sudah legal dan sudah terdaftar di OJK ya teman-teman Dan aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kalian percaya karena memang sudah diawasi oleh OJK Nah, sekarang untuk beberapa hal sebelum saya melanjutkan Bagaimana cara melakukan pendaftaran atau pengajuan pinjaman di aplikasi satu ini Mungkin kalian perlu melihat beberapa hal berikut yang saya tampilkan di draft catatan saya ini teman-teman Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya agar pinjaman kalian disetujui Dan apa saja langkah-langkah yang perlu kalian persiapkan agar pinjaman kalian 99% di ACC teman-teman Kalian bisa catat aja draft ini atau catatan ini dan kalian pahami baik-baik teman-teman Jika memang ada yang kurang jelas dari apa yang saya tuliskan di sini Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya pertanyaannya Sebisa mungkin akan saya bantu jawab teman-teman Nah, gak usah lama-lama aplikasi yang akan kita bahas kali ini namanya adalah Julu teman-teman Yaitu Julu Kredit Digital dan Pinjaman Untuk soal popularitas, aplikasi ini sudah gak diragukan lagi ya Sudah 4,3 ratingnya dan diulas oleh 296 ribu orang teman-teman Sedangkan aplikasi ini tuh sebenarnya sudah ada sejak 8 Desember 2016 Ini udah lama banget ya teman-teman ya Dan sudah di download 5 juta kali teman-teman Nah, sekarang kita coba lihat untuk perhitungan ini ya Untuk bunganya teman-teman Jadi disini sudah ada simulasi pinjaman ya Jadi misal kalian pinjak 4 juta dengan tenor 6 bulan Bunga 4% per bulan itu total-total yang kalian bayar adalah 4.962 ribu teman-teman Yaitu kalian pinjam 6 bulan yang harus kalian kembalikan harus kalian lebih 962 ribu teman-teman Ya mungkin ini sedikit besar ya dibandingin aplikasi pinjol yang lain Tapi aplikasi ini juga termasuk mudah teman-teman Makanya itu bunganya besar Biasanya cirinya aplikasi yang mudah mencairkan itu bunganya pasti besar teman-teman Jadi ya mungkin ini adalah salah satu faktor untuk mencegah resiko dari mereka ya Kalau ada yang nggak bayar Nah, sekarang syaratnya adalah berdomisili di wilayah Indonesia Kalian harus berusia 21 tahun hingga 60 Dan penghasilan minimum 2 juta per bulan Kemudian mengajukan pinjaman mengelalui aplikasi smartphone di Android ya teman-teman ya Dan aplikasi Julo ini juga digunakan untuk tarik dana, kirim dana, beli pulsa, dan bayar listrik pun juga bisa disini teman-teman Nah, sekarang kalau kalian lihat disini minimum 2 juta, ini sebenarnya nggak ya teman-teman ya Nanti saya akan jelaskan di akhir video kenapa saya bilang minimum 2 juta ini nggak teman-teman Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke aplikasinya Nah, ini adalah tampilan awal aplikasinya ya teman-teman ya Jika kalian belum punya akun, kalian langsung daftar aja Seperti biasa, di depan kita harus memasukkan nomor KTP ya untuk validasi ya Nah, setelah kalian mengisi nomor KTP dan kalian login Disini ada beberapa privasi pengguna atau bener-bener disclaimer ya Kayak catatan-catatan yang harus kalian baca Setelah kalian scroll ke bawah, kalian setuju aja Nah, disini dia meminta julo untuk kita izinkan di aplikasi kita ya teman-teman ya Nah, lokasi, kemudian merekam audio, izinkan Mengambil gambar dan merekam video, izinkan Nah, aplikasi pinjol yang sudah legal seperti ini hanya meminta itu ya teman-teman ya Lebih dari itu berarti itu bukan aplikasi pinjol legal Karena itu melanggar aturan OJK teman-teman Nah, ini kita harus foto KTP dan selfie dulu ya Selanjutnya kita diminta untuk mengisi identitas pribadi dan lain-lainnya teman-teman Jadi, disini kita harus melengkapi semuanya ya Saya akan buat catatan penting saja Apa yang boleh dan kalian tidak boleh melakukan pengisian di aplikasi ini teman-teman Jadi, saya akan membuat guideline-nya Jadi, apa saja yang harus kalian pikirkan dan harus kalian perhatikan saat pengisian data ini teman-teman Nah, yang pertama adalah soal pekerjaan Dimana kalian harus mengisi pekerjaan kalian ini minimal kalian sebagai karyawan swasta ya Jangan sebagai pengusaha atau wira swasta jika kalian memang belum pernah melakukan pinjaman sebelumnya teman-teman Nah, kemudian minimal pekerjaan kalian ini harus berusia atau selama 1 tahun ya minimal ya 2 tahun lebih baik teman-teman Karena di bawah 1 tahun itu biasanya kan masih kontrak atau masa percobaan Jadi, di aplikasi pinjaman online manapun biasanya akan sulit untuk menyetujuinya teman-teman Lalu, kemudian yang selanjutnya adalah soal gaji kalian Nah, ini kenapa saya tadi bilang kalau minimal 2 juta itu sebenarnya nggak benar ya teman-teman ya Itu bakal susah banget untuk disetujui teman-teman Yang benar adalah kalian harus mengisi minimal di atas 5 juta teman-teman Kenapa? Karena UMR Jakarta Jabodetabek aja udah 4 juta lebih teman-teman Jadi, kalau kalian mengisi 5 juta otomatis kemungkinan besar kalian diterimanya bakal lebih tinggi Ini sudah kami coba untuk 3 kali pinjam di aplikasi Julo ini dengan rekan-rekan kami dan semuanya disetujui ya Lalu, selanjutnya untuk masalah perkening bank itu juga harus wajib atas nama kalian pribadi ya Jangan sampai kalian isi atas nama orang lain Karena dengan kalian isi atas nama orang lain otomatis kalian bakal ditolak teman-teman Jadi, setelah kalian mengisi semua aplikasi ini, semua penginputan data sudah benar, semuanya sudah beres Kalian tinggal tunggu saja verifikasi datanya Ke beberapa pengalaman kami, sebagian besar setelah ditelepon customer service ya teman-teman ya Memang ada sih yang nggak ditelepon, tapi ada beberapa yang ditelepon untuk verifikasi data Nah, saat telpon verifikasi data ini, ini adalah momen yang paling penting teman-teman Di mana kalian harus jawab sesuai dengan yang kalian isi di aplikasi Jika ada yang berbeda, otomatis pinjaman kalian ini bakal ditolak teman-teman Nah, setelah semuanya beres, ketika kalian sudah mengajukan pinjaman dan data kalian ini sudah diverifikasi dan benar Otomatis pinjaman kalian ini dalam hitungan menit sudah bisa cair dan masuk ke rekening kalian Semoga video ini bisa membantu ya teman-teman ya Buat kalian yang masih bingung atau masih ragu, jangan sungkan untuk tanya di kolom komentar Sebisa mungkin akan saya bantu jawab Kalau saya nggak bisa, saya akan pending dulu dan akan saya cari tahu jawabannya teman-teman Terima kasih, semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu banyak rezeki Agar kalian nggak perlu lagi pinjem di aplikasi pinjem ilegal seperti ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!